kembali lagi di channel kali ini saya akan memberikan trik membagi partisi di dalam Windows pertama kita tentukan dulu mana partisi yang akan kita jadikan kemudian kita masuk ke my komputer biar kita masuk ke manage dan kita disana kita cek dulu berapa partisi yang tersedia dan berapa juga kapasitas partisi setelah tampil manage tadi kita cari disana disk manajemen setelah kita menemukan disk manajemen kita klik disk manajemen tadi terus kemudian disk manajemen tadi akan menampilkan jumlah partisi dan kapasitas partisi biasanya kita menemukan new volume dan di new volume kita klik disana kita menemukan sharing volume dan kita klik sharing volume tadi disana tersedia menu-menu untuk menentukan berapa jumlah partisi dan partisi yang tersedia yang akan kita bagi kita akan membagi 130 ribu atau 133 giga kemudian kita klik sharing setelah itu akan tampil dua partisi yang pertama tadi 105 gigabit yang kedua tadi 126 atau 130 kemudian kita klik kanan dan kita pilih new symbol kemudian akan tampil wizard new sample dan kita klik next kemudian sampai akhir finish dan setelah proses tadi partisi sudah menjadi dua menjadi dua antara 105 giga dan 126 giga nah itu tadi video dari kita jika suka silakan like jika tidak suka silakan dislike dan yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya karena subscribe kawan-kawan sangat membantu untuk menonton channel ini akhir kata terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya